Silahkan berkomentar tentang terjemahan season ini ya, semoga alur cerita sudah cukup jelas untuk dipahami, selamat menikmati. Eternal SK Season 193. Bab 1921. Kaisar Mulus. Udao bergumam. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya ketika dia mendengar deskripsi Skywolf. Menggunakan darah dan daging sendiri untuk memurnikan api penyucian guna menekan kejahatan. Metode macam apa itu? Belum lagi, memenjarakan jiwa dari empat binatang suci untuk menempas senjata yang tiada taranya. Meskipun Udao tidak tahu banyak tentang alam atas, dia secara kasar bisa menebak bahwa empat binatang suci, naga azure, burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam, pasti berada di puncak alam atas. Namun, binatang suci yang kuat seperti itu masih ditekan oleh Kaisar Simles. Jiwa mereka dipenjara dan disegel di kuali penekan neraka. Jelas betapa kuatnya mereka. Meski begitu, kuali penekan neraka masih rusak. Apakah Kaisar Simles masih hidup? Udao bertanya. Faktanya, tubuh ilahi jalur bela diri sudah memiliki jawaban di dalam hatinya ketika dia mengajukan pertanyaan. Jika Kaisar Simles masih hidup, kuali penekan neraka tidak akan rusak dan terkubur di reruntuhan di alam bawah. Dia sudah lama meninggal. Serigala Surgawi berkata, Kaisar Surgawi wujian pernah menciptakan zaman, tetapi zaman itu sudah tak terhitung tahun yang lalu. Mungkin ratusan juta tahun, atau bahkan miliaran tahun. Sudah terlalu lama, bahkan Kaisar Surgawi bisa tidak hidup selamanya, dan tidak bisa bertahan selama itu. Sebuah era. Dewa bela diri sedikit mengernyit. Skywolf menjelaskan, jika Kaisar Agung lahir di alam atas, dia akan menciptakan era miliknya. Ketika Kaisar Agung meninggal, itu berarti akhir zaman. Apakah kamu mengatakan bahwa hanya ada satu Kaisar Agung dalam satu era? Tubuh seni bela diri bertanya kembali. Tentu saja. Skywolf berkata, ada banyak pembangkit tenaga Kaisar Agung di alam atas, tetapi hanya ada satu Kaisar Agung di setiap era. Kaisar Agung menguasai dunia dan mengumpulkan pemeliharaan untuk menguasai dunia. Tidak ada yang berani menentangnya. Hanya ada satu Kaisar Agung. Alam atas, benua awan ilahi. Pada saat Suzimo menerima informasi itu, banyak raguan di hatinya secara bertahap teratasi. Tidak heran Kuali Kotak Perunggu begitu kuat dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun rusak, bahkan lubang hitam tidak bisa melahapnya. Kuali Kotak Perunggu awalnya adalah senjata raja. Tentu saja, setelah dihancurkan ke keadaan seperti itu, budidaya persenjataan raja telah jatuh, sangat mengurangi kekuatannya. Untuk mengembalikan kuali penakluk ke puncaknya dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata raja, kultivasi Suzimo tidak boleh terlalu rendah. Biasanya, kuali penekan neraka, sebagai senjata kaisar yang tiada tarannya, sangat terkenal dan mudah dikenali. Namun, karena jangka waktu yang lama dan fakta bahwa kuali penekan penjara rusak tanpa bisa dikenali, tidak ada yang tahu asal-usul kuali penekan penjara. Menurut pendapat Suzimo, tidak banyak orang yang bisa mengenali senjata kaisar ini bahkan jika dia memulihkan kuali penekan neraka sepenuhnya. Suzimo menenangkan dirinya dan terus berkultivasi di tambang. Dia telah menembus kerana asal mistik tingkat 9. Tambang ini dipenuhi dengan batu esensi roh. Jika semuanya berjalan lancar, dia berencana untuk berkultivasi ke puncak tahap asal mistik. Jika dia memiliki kesempatan, dia bahkan akan mencoba menerobos ke Earth Origin Stage dan menjadi Earth Immortal. Satu tahun kemudian. Di luar Glacelite City, di sebuah gua di bawah esensi spirit main ke-7, Suzimo tiba-tiba terbangun dari kultivasinya. Matanya berkedip dan ekspresinya aneh. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan detak jantung yang tidak biasa. Selama seribu tahun terakhir, tambang itu sangat damai dan tidak ada yang berani mengganggunya. Para pembudidaya di tambang semuanya adalah dewa mistik dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, denyutannya sangat jelas, itu jelas bukan ilusi. Apakah seseorang memperhatikan bahwa saya berkultivasi secara rahasia? Pikiran itu melintas di benak Suzimo, tetapi dia langsung menyangkalnya. Dia telah sangat berhati-hati selama bertahun-tahun dan tidak mengekspos dirinya sendiri. Bahkan para pembudidaya di tambang tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Suzimo. Tidak bagus, lari. Seseorang menggali cakar lengkap, orang-orang di sekitarnya semuanya mati. Saat itu, ada teriakan teror yang tak dapat dijelaskan datang dari luar tambang. Suzimo memiliki ekspresi muram. Sebelum dia memasuki tambang, seorang kultivator tanpa hidung telah memberitahunya tentang hal ini. Seseorang pernah menggali setetes darah dan puluhan ribu pembudidaya dimakamkan di tambang. Jika cakar lengkap digali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Surga, i ini bukan cakar. Pada saat ini, suara gemetar terdengar, ini adalah makhluk yang lengkap. Ini hidup, ah. Tangisan tiba-tiba berhenti. Jantung Suzimo berdetak kencang. Makhluk hidup telah digali dari tambang roh esensi. Kultivator tanpa hidung pernah mengatakan kepadanya bahwa beberapa mayat dapat bertahan hidup selama ratusan ribu tahun tanpa membusuk. Orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam mayat-mayat itu. Namun, makhluk hidup kuno telah terbangun di tambang roh esensi setelah periode waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, Suzimo mengingat sesuatu dan menoles secara naluriah. Dia menatap dinding batu tambang tidak jauh dalam keheningan. Lebih dari seratus tahun yang lalu, dia telah menggali dinding batu itu. Tepat saat dia hendak mengayunkan sekok batu gioknya, persepsi rohnya tiba-tiba memperingatkannya tentang bahaya ekstrim tanpa alasan. Dia tidak menyerang dengan gegabuh. Sebagai gantinya, dia menyalurkan neter-neter-neter dan illumination eyes miliknya. Mata kirinya hitam pekat sementara mata kanannya putih bersih saat dia melihat ke dinding batu. Dalam keadaan normal, permukaan batu di tambang akan memiliki lapisan batu yang unik. Bahkan kesadaran roh tidak akan mampu menembusnya, apalagi penglihatan. Namun, selama bertahun-tahun, Suzimo secara tidak sengaja menemukan bahwa jika dia menyalurkan illumination dan neter-neter eyes pada saat yang sama, dia bisa samar-samar melihat menembus lapisan batu dan melihat beberapa pemandangan buram di dalamnya. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Karena itu, dia dapat dengan mudah menentukan di mana ada batu roh esens di tambang dan mengumpulkannya secara langsung, menghemat banyak waktu. Pada saat itu, dia menggunakan illumination dan neter-neter-neter eyes untuk melihat ke dinding batu. Tatapannya menembus lapisan batu dan samar-samar dia bisa melihat bayangan putih buram. Itu berukuran sekitar 10 kaki dan berbeda dari esens spirit seton. Karena hati-hati, Suzimo tidak melanjutkan menggali di dinding batu. Sebagai gantinya, dia mengubah arahnya dan terus mengumpulkan esens spirit seton untuk terus berkultivasi. Tapi sekarang ada bencana di bawah tambang, Suzimo mau tidak mau mengingat kejadian itu. Tangisan tragis di luar berangsur-angsur meredah dan tak lama kemudian, sunyi. Panca indera Suzimo tajam dan dia sudah bisa mencium bau darah yang menyengat. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia menarik auranya dan menahan napas, menurunkan detak jantungnya hingga batasnya dan menyebabkan aliran darahnya menjadi sangat lambat. Dia bersembunyi di kedalaman tambang, tak bergerak seperti batu tak bernyawa. Suzimo menunggu dengan sabar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Satu jam berlalu. Suzimo menyimpulkan bahwa makhluk hidup kuno seharusnya sudah pergi sejak lama. Karena hati-hati, dia tetap tidak bergerak dan terus menunggu. Dua jam kemudian, Suzimo menghela nafas lega dan ekspresinya menjadi rileks setelah lama tidak ada kelainan. Bab 1922. Para ahli dari Glacelite City pasti akan tertarik dengan insiden besar di tambang ini. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di luar, Suzimo pergi. Ketika dia melewati dinding batu yang aneh, dia berhenti sejenak. Namun, dia tidak bertindak gegabuh dan terus menuju pintu masuk tambang. Tak lama, pintu masuk tambang muncul di kedalaman tambang. Suzimo berdiri di pintu masuk gua dan melihat sekeliling. Adegan di luar sangat menakutkan. Puluhan mayat berserakan di tanah dengan darah segar berceceran di mana-mana. Beberapa pembudidaya telah kehilangan setengah tubuh mereka. Sementara yang lain dada mereka tertusuk oleh beberapa senjata tajam raksasa dan hampir terbelah menjadi dua. Beberapa pembudidaya membusuk tanpa bisa dikenali dan mati dengan mengerikan. Tatapan Suzimo bergeser dan mendarat di kepala tidak jauh. Kepala dipenuhi dengan daging busuk dan tidak memiliki hidung. Pembudidaya tanpa hidung yang memasuki tambang dengan Suzimo sebelumnya. Kepala orang itu terpisah dari tubuhnya dan matanya melebar ketakutan. Dia bisa dianggap tidak beruntung karena selamat dari dua bencana tambang roh yang serupa. Meskipun dia berhasil bertahan untuk pertama kalinya, dia tidak luput kali ini. Suzimo menghela nafas dengan lembut dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Saat dia mengangkat kakinya dan hendak melangkah keluar dari gua, ekspresinya berubah dan dia mundur dengan tergesa-gesa, menundukkan kepalanya. Hem. Pupil Suzimo mengerut dan dia terkejut. Ada sedikit luka di betisnya yang hampir tidak terlihat. Namun, betisnya hampir putus. Darah mengucur dari luka itu perlahan. Baru pada saat itulah Suzimo merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun lukanya kecil, itu sangat dalam. Itu bahkan mematahkan tulang di kakinya. Suzimo memiliki ekspresi muram. Dia masih tidak tahu jenis senjata apa yang bisa menyebabkan luka sekecil itu. Bahkan pedang paling tajam yang setipis sayap jangkrik tidak akan meninggalkan luka seperti itu. Itu lebih seperti tanda yang ditinggalkan oleh seutas benang yang telah melewatinya. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk gua dengan mata menyipit. Ada untayan manik-manik darah yang tergantung di udara di bawah pintu masuk gua. Disitulah Suzimo mengangkat kakinya sebelumnya. Suzimo menyalurkan illumination dan neter-neter-neterai, menyulap mata hitam dan putihnya dan menatap ke atas. Set. Suzimo tidak bisa menahan nafas saat melihatnya. Tepat di pintu masuk gua di depannya, lebih dari selusin benang sutra yang benar-benar transparan dan halus muncul, hampir menutup seluruh gua. Benang manik-manik darah yang tergantung di udara melekat pada salah satu benang. Itu adalah benang transparan tipis yang hampir memotong betisnya menjadi dua. Apa itu? Suzimo mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Lagi pula, ketika tubuh sejati azure lotus dikultifasikan ke kondisi saat ini, bahkan harta karun sihir tingkat mendalam alami tidak akan dapat melukainya sedikitpun. Namun, benang tipis di depannya hampir memotong betisnya. Benang itu bahkan lebih tajam dari senjata ilahi manapun. Selanjutnya, Suzimo tidak menggunakan kekuatan sama sekali dan hanya berjalan ke depan dengan normal. Betisnya hampir putus ketika dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan benang. Ketika benang ini memotong dagingnya, dia bahkan tidak merasakan sakit pada saat pertama. Ini menunjukkan betapa tajamnya benang ini. Ekspresi Suzimo sangat buruk dan dia merasa gentar. Jika persepsi rohnya tidak tajam dan dia tidak merasakan sesuatu yang salah dan mundur tepat waktu, dia akan dipotong-potong oleh benang di luar gua. Mungkinkah benang itu ditinggalkan oleh makhluk hidup kuno yang digali? Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia samar-samar memikirkan sesuatu. Namun, saat itu, dia tiba-tiba merasakan gatal dari luka di betisnya yang membuatnya ingin menggaruknya tanpa terkendali. Suzimo segera menghentikan pikiran itu dan melihat ke bawah. Luka di betisnya sudah berubah menjadi hitam dan ungu. Lukanya bernanah dan seluruh betisnya secara bertahap bengkak. Ada racun di benang transparan. Suzimo memiliki ekspresi ngeri. Garis keturunan King Lian mengusir kejahatan dan kebal terhadap semua racun. Tapi sekarang, bahkan garis keturunan tubuh asli King Lian tidak bisa menghentikan penyebaran racun. Hitam keungguan pada lukanya menyebar perlahan dan seluruh betis Suzimo berangsur-angsur hilang rasa gatalnya. Suzimo melepaskan kekuatan ilahi bawaan enam bergigi Divine Force dengan tergesa-gesa dan kekuatan roh esensi dan garis keturunannya meluas. Meski begitu, garis keturunan King Lian tidak bisa menekan racun pada lukanya sama sekali. Roh esensi Suzimo telah lama mencapai alam esensi bumi dan menerobos segel di lautan kesadarannya dengan paksa. Menyeka segel di tas penyimpanannya, dia mengeluarkan banyak eliksir dan menelannya. Ramuan berubah menjadi efek obat yang kaya saat mereka memasuki perutnya dan melonjak ke arah luka. Namun, sejumlah besar ramuan yang digabungkan dengan garis keturunan King Lian yang murni dan tanpa cacat hanya bisa sedikit menghentikan penyebaran racun. Saat itu, Suzimo merasakan bahaya dan mengangkat kepalanya secara naluriah. Di luar gua, ada bayangan darah berlari dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan cahaya lilin dan neter-neterai, Suzimo bisa melihat semuanya dengan jelas. Bayangan darah ini adalah laba-laba merah raksasa. Delapan kakinya setajam tombak, dan ujung kakinya ringan dan lincah. Itu menginjak banyak utas dengan diam-diam dan gesit. Laba-laba darah merah memiliki ekspresi mengancam dan mata merahnya menunjukkan tatapan ganas saat memelototi Suzimo di dalam gua, seolah-olah telah melihat beberapa kelesatan yang menarik. Suzimo sudah menebak kemungkinan itu sebelumnya. Agar benang seperti itu dibiarkan di pintu masuk gua, itu hanya bisa menjadi makhluk hidup dari ras laba-laba. Aura yang dipancarkan oleh Scarlet Blutspeeder sangat menakutkan dan Suzimo bahkan tidak bisa merasakan budidaya laba-laba. Namun, dia menyadari bahwa Scarlet Blutspeeder adalah makhluk hidup kuno yang baru saja terbangun di tambang esensi spirit. Ketika dia menyentuh benang di pintu masuk gua, Scarlet Blutspeeder bisa merasakannya meskipun jaraknya ribuan kilometer. Benangnya tajam dan beracun. Namun, tubuh besar Scarlet Blutspeeder berjalan di atas benang seolah-olah berjalan di tanah datar dan sangat cepat. Benangnya sedikit bergetar dan Scarlet Blutspeeder sudah tiba di pintu masuk gua. Saat dia melihat Scarlet Blutspeeder, Suzimo berkeringat dingin. Binatang buas ini tidak tahu belas kasihan dan memulai pembantaian saat dia bangun, tentu saja tidak mungkin membiarkannya pergi. Suzimo menopang betisnya yang mati rasa dan tidak bisa berlari sama sekali. Astaga! Di belakangnya, sepasang sayap emas besar mengembun, langsung menghancurkan dinding batu di sekitarnya. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan tambang itu berguncang, menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Menggunakan divine power kecepatan ekstrimnya, Suzimo ingin melarikan diri. Namun, perut speder darah merah di depannya menggeliat dan langsung meludahkan benang yang sangat tipis sehingga tidak bisa dilihat. Mereka berkibar di udara dan menutup rute pelarian Suzimo sepenuhnya. Sayap rok menghilang seketika-ketika mereka melakukan kontak dengan benang, mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Bab 1923 Saat dia bertemu laba-laba darah merah, Suzimo berada dalam bahaya besar dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Semua kartu trufnya tidak berguna melawan Scarlet Blutspeeder. Adapun kuali penindasan neraka, ada dua jiwa binatang suci yang terbangun. Namun, kekuatan dua jiwa binatang suci telah dikeluarkan dalam pertempuran sebelumnya. Kekuatan dua jiwa binatang suci hanya dapat dipulihkan jika kuali penindasan neraka memiliki harta darmik psikis yang cukup untuk dilahap dan disempurnakan. Saat ini, Suzimo tidak memiliki apapun untuk diandalkan untuk bertahan melawan kekuatan makhluk hidup kuno ini. Bahkan jika laba-laba darah merah berhenti menyerang, racun pada sutra laba-laba saja sudah cukup untuk membunuh tubuh asli King Lian tak lama lagi. Set, ses. Scarlet Blutspeeder memiliki tatapan bersemangat dan ganas saat mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga. Melambaikan delapan kakinya, ia menerjang ke arah Suzimo. Jalan di depan benar-benar tertutup oleh sutra laba-laba dan tidak ada cara baginya untuk menerobos. Ada terlalu banyak sutra laba-laba dan ada di mana-mana. Bahkan dengan True Dragon Nine Flash, Suzimo tidak berani melepaskannya dengan gegabuh, takut dia akan mendarat di jaring laba-laba beracun dan tajam yang tak tertandingi. Tak berdaya, Suzimo hanya bisa mundur di sepanjang tambang. Namun, dia telah kehilangan sayap rognya. Bahkan jika dia melepaskan divine power seperti Earth Traversing Golden Light dan Heavenly Fit, kecepatannya tidak akan sebanding dengan Scarlet Blutspeeder. Tak lama, Scarlet Blutspeeder sudah mendekat dan menjulurkan sepasang kaki depan seperti tomba ke arah Suzimo. Bahkan ada duri tajam di kaki depan yang mengeluarkan bau busuk dan sangat beracun. Bahkan goresan dari kaki laba-laba bisa membunuhnya di tempat, apalagi ditusuk oleh mereka. Racun di betis Suzimo sudah menyebar. Dia tidak bisa lagi merasakan salah satu pahannya dan teknik gerakannya lamban. Ketika dia melihat Scarlet Blutspeeder menerjang dan tidak bisa menghindar, Suzimo memanggil Hell Suppression Cauldron dan meringkuk dalam sekejap, bersembunyi di dalamnya. Dentang Sepasang kaki laba-laba merobek udara dan bertabrakan dengan Hell Suppression Cauldron, menyebabkan suara benturan logam dan percikan api beterbangan kemana-mana. Meskipun dia bersembunyi di kuali penekan neraka, Suzimo masih bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang membuat kuali penekan neraka terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuali penekan neraka mundur sepenuhnya, menghancurkan dinding batu tambang, menyebabkan asap dan debu mengepul. Laba-laba darah merah menyerbu ke depan untuk mengejar. Tiba-tiba, Suzimo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang turun ke atasnya. Kuali penekan neraka juga menghentikan momentumnya dan melayang tanpa bergerak di udara. Tepatnya, kuali penekan neraka membeku di udara. Permukaan kuali langsung tertutup lapisan es. Suzimo, yang meringkuk di dalam kuali, mau tidak mau menggigil. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengedarkan garis keturunannya. Jejak es juga muncul di garis keturunannya. Sesosok melintas di kuali penekan neraka. Suzimo mendonga secara naluriah. Seekor kupu-kupu seukuran telapak tangan melayang di udara. Itu seputih salju dan memancarkan aura dingin. Ketika melihat kupu-kupu seputih salju, laba-laba darah merah tiba-tiba berhenti di jalurnya juga. Sosok kupu-kupu seputih salju itu jauh lebih kecil dari Crimson Blood Speeder di seberangnya dan bahkan terlihat sedikit lemah. Tetapi pada saat itu, aura kupu-kupu seputih salju sama sekali tidak kalah di hadapan laba-laba darah merah. Hati Suzimo bergetar saat dia mengingat sesuatu. Sebelumnya, dia telah menemukan bayangan putih bersiburam di dinding batu di dekatnya. Itu sedikit aneh. Karena hati-hati, dia tidak menggali menembus dinding batu. Tapi sekarang, karena pengejaran Crimson Blood Speeder, Hell Suppressing Cauldron secara tidak sengaja menghancurkan dinding batu dan bayangan putih kabur terungkap. Itu adalah kupu-kupu seputih salju di depannya. Ada makhluk hidup kuno yang terkubur di dinding batu juga. Selanjutnya, makhluk hidup kuno itu tidak mati. Laba-laba darah merah sepertinya mengenali asal-usul kupu-kupu seputih salju dan matanya waspada. Itu tidak lagi arogan dan tidak terkendali seperti baru sekarang dan hanya mondar-mandir di tempat untuk menyelidiki. Kupu-kupu seputih salju memelototi Crimson Blood Speeder di seberangnya dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Retakan, retakan, retakan. Arus dingin yang mengerikan melonjak dan tubuh Crimson Blood Speeder langsung tertutup lapisan es. Bahkan, ada kristal es. Laba-laba darah merah terkejut. Ledakan. Laba-laba darah merah menyalurkan ki darahnya dan ledakan keras terdengar dari tubuhnya. Seketika, ia melepaskan diri dari embun beku di tubuhnya dan mengibaskan es di tanah. Menatap kupu-kupu seputih salju, Laba-laba darah merah menggerakkan delapan kakinya dan melarikan diri ke arah asalnya. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke dalam tambang. Su Zimo diam-diam terkejut. Memikirkan bahwa kupu-kupu putih salju yang tampaknya lemah itu bahkan lebih menakutkan dan bahkan bisa mengusir laba-laba darah merah. Kupu-kupu seputih salju tidak menargetkan Su Zimo setelah muncul. Namun, suhu seluruh tambang sudah turun drastis. Bahkan tripod perunggu persegi tidak dapat menahan dinginnya. Su Zimo menggigil kedinginan dan giginya bergemeletuk. Tiba-tiba. Di sisi lain, keriuhan suara bisa terdengar dan jubah berkibar. Sepertinya banyak pembudidaya sudah tiba di bawah tanah dan bergegas. Laba-laba darah merah kabur ke arah itu. Kejar. Laba-laba darah merah itu sangat kuat. Ia baru saja bangun dan belum pulih kekekuatan tempur puncaknya, tetapi ia telah membunuh lebih dari seratus ribu orang. Aku khawatir kita bukan tandingannya. Tidak apa-apa. Tahan saja dan cobalah yang terbaik untuk menyimpannya di sini. Gubernur prefektur bergegas secara pribadi dengan anak buahnya. Gubernur prefektur sebenarnya khawatir. Gubernur prefektur adalah ahli imortal yang sempurna. Dengan dia di sekitar, kita pasti bisa menekan binatang itu. Pendengaran suzimo kuat dan dia bisa mendengar suara-suara itu dengan jelas dari jauh. Awalnya, tidak biasa terjadi sesuatu di bawah tambang roh. Bahkan jika mereka menggali daging atau mayat apapun, dewa bumi dan dewa surgawi dari kota-kota besar lebih dari cukup untuk mengurusnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa makhluk hidup akan digali dari bawah tambang esensi spirit. Bahkan seorang ahli surgawi abadi tidak akan mampu menekan makhluk hidup seperti itu. Pada saat ini, seorang pria berkata dengan suara yang dalam, ada fluktuasi kehidupan yang sangat kuat yang datang dari sisi ini juga. Kalian semua, ikuti aku. Para pembudidaya yang bergegas terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dari mereka merasakan keributan di sini dan bergegas. Suzimo mengerang dalam hatinya. Sebagai imortal yang mendalam, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi seperti itu. Dia seperti ikan di lautan, tidak bisa melawan sama sekali. Dia ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin tetapi kupu-kupu seputih salju menghalangi jalannya. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Tidak lama kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari tambang. Ada sekitar seratus dari mereka. Pemimpin memiliki aura yang kuat. Dia berdiri di udara, mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang. Saat dia tiba, dia menatap kupu-kupu seputih salju dengan ekspresi serius. Di belakang pria lapis baja ini, ada banyak penjaga Glaze Light City. Meskipun tingkat kultifasi mereka berbeda, mereka semua adalah ahli Earth Immortal. Aura pria lapis baja ini jelas jauh lebih tinggi daripada dewa bumi itu. Jika dia tidak salah, dia seharusnya menjadi ahli surgawi abadi dari kota cahaya berkilau. Bab 1924 Menyerang Pria lapis baja itu mengarahkan tombak di tangannya ke kupu-kupu seputih salju dan berkata dengan dingin. Ratusan ahli alam abadi bumi di belakangnya menyebar dan menyerbu ke arah kupu-kupu seputih salju. Saat mereka masih di udara, mereka melepaskan harta dharma yang mempesona. Astaga! Esenski melonjak di tambang. Banyak dewa bumi tidak berani gegabuh dan segera melepaskan kekuatan ilahi mereka. Meskipun dia menghadapi kupu-kupu yang tampaknya lemah, pria lapis baja itu tidak berniat menahan diri. Dia mengaktifkan roh esensinya dan ribuan sinar cahaya keluar dari tombak. Seluruh tambang bergemuruh dan bergetar seolah-olah akan runtuh pada saat berikutnya dan mengubur semua makhluk hidup di bawah. Kekuatan ilahi yang menakutkan meledak Meskipun Suzimo tidak mengenali kekuatan suci ini, dia dapat langsung menentukan bahwa itu adalah kekuatan suci yang tak tertandingi melalui kekuatannya. Pria ini memang ahli alam surga abadi. Bahkan setelah pertempuran tingkat ini bisa sangat melukainya atau bahkan membunuhnya. Namun, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Meskipun Hell Suppression Cauldron dapat menahan benturan langsung, itu sama sekali tidak memiliki penutup. Di medan perang yang benar-benar kacau, itu tidak bisa melindunginya sama sekali. Tiba-tiba, kupu-kupu seputih salju di udara mengepakkan sayapnya. Sepasang sayap kecil mengepakkan dua arus dingin yang mengerikan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu adalah kabut putih yang sangat luas. Retakan, 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 retakan. Suhu di seluruh tambang anjlok dan sangat dingin. Sebelum harta dharma turun, mereka tertutup lapisan es dan membeku di udara. Bahkan berbagai kekuatan suci dan keterampilan rahasia dibekukan oleh udara dingin. Bahkan kekuatan surgawi tak tertandingi yang dilepaskan oleh pria lapis baja, satu-satunya ahli alam abadi surga, tidak dapat menghilangkan kekuatan dua arus dingin. Sinar Cahaya Padam Kristal es terbentuk di tombak pria berarmor dan menyebar dengan cepat di sepanjang tombak menuju telapak tangan, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya. Itu terlalu cepat. Pada saat pria lapis baja itu bereaksi, telapak tangannya sudah membeku bersama dengan tombak. Mundur. Ekspresi pria lapis baja itu berubah dan dia meraung. Sayangnya, sudah terlambat. Arus dingin seputih salju menyerang, menyebabkan beberapa ratus ahli alam abadi bumi di udara benar-benar membeku, dan tubuh mereka tertutup es dan kristal, menyebabkan mereka tampak seolah-olah telah dibekukan menjadi banyak patung es berbentuk manusia. Ekspresi wajah patung-patung es ini, ketakutan di mata mereka, semuanya membeku, seolah-olah mereka membeku di masa lalu. Su Zemo tercengang. Awalnya, dia khawatir dia akan ditarik ke medan perang dan terpengaruh oleh pertempuran. Dia tidak menyangka kupu-kupu seputih salju ini akan menyerang. Dua arus dingin meledak, tetapi tidak ada satupun harta atau kekuatan sihir yang bisa melewati tubuhnya. Ratusan patung es berbentuk manusia mulai berjatuhan. Kupu-kupu seputih salju mengepakkan sayapnya lagi. Bang, bang, bang. Patung-patung es berbentuk manusia ini meledak satu demi satu, dan tepat di depan mata Su Zemo, banyak ahli alam abadi duniawi hancur menjadi banyak kupu-kupu es putih salju yang perlahan melayang ke bawah. Tidak setetes darah mengalir dari adegan ini. Kupu-kupu es menari-nari di udara, terlihat agak pedih dan indah. Ini adalah beberapa ratus ahli alam abadi duniawi, namun dalam sekejap mata, mereka semua benar-benar binasa. Bersembunyi di kuali penindasan neraka, Su Zemo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Satu-satunya yang masih hidup di tambang adalah pria lapis baja alam asal surgawi. Namun, setelah diserang dua kali oleh kupu-kupu seputih salju, ahli alam abadi surgawi ini juga tidak mudah. Lapisan es terbentuk ditombak dan baju besinya juga, dan itu sangat dingin sehingga hampir menyelimuti dan membekukannya sepenuhnya. Ledakan Pria lapis baja itu mengedarkan kidarahnya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskan diri dari lapisan es. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berceceran di mana-mana. Wajah pria lapis baja itu pucat saat dia terbatuk-batuk beberapa kali. Darah yang dia keluarkan adalah es berwarna darah seukuran kuku yang mengeluarkan udara dingin. Astaga! Pria lapis baja itu memiliki ekspresi ngeri. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri, melepaskan teknik melarikan diri yang masuk ke tanah dan menghilang. Kelompok orang ini datang dengan cepat dan pergi lebih cepat. Ratusan ahli alam abadi duniawi meninggal, dan satu-satunya dewa surgawi lolos dengan luka berat. Kupu-kupu seputih salju ini disegel di bawah tambang roh primordial ini dan telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu baru saja terbangun hari ini, dan kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya. Kalau tidak, bahkan pria lapis baja itu tidak akan bisa lolos dari kematian. Mengingat betapa menakutkannya kupu-kupu seputih salju ini, tidak heran jika gubernur komandan Azure Cloud County akan diperingatkan untuk bergegas secara pribadi ketika makhluk hidup purba digali dari bawah tambang ini. Kupu-kupu seputih salju tidak mengejar pria lapis baja itu. Sebaliknya, itu berbalik dan menghadap Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang. Jika kupu-kupu seputih salju ini ingin membunuhnya, ia bahkan tidak perlu menyerang dua kali, satu kepakan sayapnya sudah cukup. Kupu-kupu seputih salju mengepakkan sayapnya tetapi tidak melepaskan gerakan membunuh apapun. Sebaliknya, itu tiba di depan Suzimo dalam sekejap mata. Pria dan kupu-kupu itu tidak terlalu jauh satu sama lain saat mereka saling menatap. Setelah berhenti sejenak, kupu-kupu seputih salju itu berputar-putar di sekitar Suzimo beberapa kali, seolah-olah merasakan sesuatu dan tidak menyerang Suzimo. Suzimo tidak bergerak sama sekali saat dia menenangkan diri dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Ini adalah kecelakaan aneh yang membuatku membuatmu khawatir, senior. Suzimo memaksakan senyum dan menjelaskan. Kupu-kupu seputih salju tidak mengatakan apa-apa dan mengabaikan Suzimo. Setelah berputar-putar beberapa kali, ia terbang menuju betis Suzimo yang terluka. Baru pada saat itulah Suzimo ingat bahwa betisnya dipotong oleh sutra laba-laba dan diracun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana. Baru saja, racun diluka di betisnya sudah menyebar ke seluruh pahanya. Tapi sekarang, racunnya sudah berhenti di pahanya dan tidak terus menyebar. Suzimo bisa merasakan betapa mengerikannya racun itu. Namun, tubuh asli King Lian tidak bisa bertahan sama sekali. Sekarang racun itu terkandung, itu jelas disebabkan oleh kekuatan eksternal. Dia memikirkannya dan menebak alasan di baliknya. Karena kebangkitan kupu-kupu seputih salju, suhu ditambang sangat rendah. Tubuh-tubuh asli King Lian juga terkorosi oleh hawa dingin dan garis keturunannya hampir membeku. Dalam keadaan seperti itu, racun tidak bisa menyebar juga. Kupu-kupu seputih salju itu melayang-layang di sekitar betisnya dan mengepakkan sayapnya. Setiap kali mengepak, gelombang udara dingin akan menyebar dan melonjak ke paha Suzimo. Pahanya awalnya berubah menjadi hitam keunguan karena racun. Tapi sekarang, warna hitam keunguan di pahanya sedikit demi sedikit memudar. Pada saat yang sama, nanah hitam keunguan dan darah mengalir keluar dari luka perlahan dengan bau busuk yang memuatkan. Suzimo senang ketika diam melihat itu. Udara dingin bahkan lebih kuat dari racun Scarlet Blood Speeder. Kupu-kupu seputih salju ini sebenarnya menghilangkan racun dan menyembuhkan lukanya. Tak lama, darah beracun di betisnya terkuras sepenuhnya. Seluruh pahanya juga merasa kembali. Tanpa korosi racun, kekuatan generasi mengerikan dari tubuh asli Kinglian terwujud sekali lagi dan lukanya menutup dengan cepat. Tak lama, dia akan dapat pulih ke keadaan semula. Terima kasih, senior. Suzimo berterima kasih dengan tergesa-gesa. Tanpa bantuan kupu-kupu seputih salju, tubuh asli Kinglian ini mungkin telah lumpuh total. Bab 1925 Setelah menghilangkan racun di kaki Suzimo, kupu-kupu putih itu berputar di sekelilingnya beberapa kali, tampak ragu-ragu dan ragu-ragu. Kupu-kupu itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Suzimo bisa merasakan kecemasan dan kekhawatiran darinya. Apa yang dikhawatirkan ketika kupu-kupu itu begitu kuat? Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat beberapa percakapan yang dia dengar sebelumnya. Insiden ditambang roh kali ini bahkan membuat gubernur komando Azure Cloud County khawatir untuk bergegas secara pribadi. Gubernur komando Azure Cloud County adalah ahli imortal yang sempurna. Karena kupu-kupu itu baru saja bangun, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Karena itu, perlu khawatir tentang gubernur komando Azure Cloud County. Dalam hati Suzimo, dia secara alami berharap kupu-kupu itu bisa tinggal di sisinya. Dengan makhluk hidup kuno sebagai pendamping, belum lagi Glacelite City, dia mungkin bisa pergi kemana saja di seluruh Azure Cloud County. Namun, Suzimo sangat jelas bahwa kebangkitan kupu-kupu pasti akan menjadikannya target semua orang. Seluruh Azure Cloud County akan mengepung dan memusnahkannya. Pada saat itu, belum lagi kupu-kupu itu tidak akan bisa melarikan diri, bahkan dia mungkin akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Saat Suzimo sedang merenung, kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan melayang pergi, menghilang dari tambang tak lama kemudian. Ketika dia melihat kupu-kupu itu pergi, Suzimo masih merasakan kehilangan. Bentuk asli Dai Yue adalah ras kupu-kupu. Karena itu, ketika Suzimo melihat kupu-kupu itu, mau tidak mau dia memiliki kesan yang baik tentang kupu-kupu itu. Terlebih lagi, dia berspekulasi bahwa alasan mengapa kupu-kupu itu bersedia menyembuhkannya mungkin karena kupu-kupu itu merasakan aura ras yang sama darinya. Ayo, aku harap kamu bisa lolos dari malapetaka ini. Suzimo melihat ke arah di mana kupu-kupu itu pergi dan bergumam pelan, aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Setelah pertempuran ini, tambang telah menjadi reruntuhan dan berantakan dengan mayat di mana-mana. Di antara mayat-mayat itu, ada beberapa es batu yang pecah. Es batu ini adalah mayat dari ratusan ahli abadi dunia baru sekarang. Sudah beberapa waktu sejak kupu-kupu itu pergi dan suhu di tambang sudah kembali normal. Namun, es batu ini belum mencair. Suzimo bisa melihat beberapa tas penyimpanan menembus es. Kantong penyimpanan beberapa ratus ahli alam abadi duniawi bukanlah kekayaan yang sedikit. Namun, Suzimo merenung lama dan mempertimbangkan pro dan kontra. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyentuh hal-hal ini. Tempat ini tidak jauh dari Glacelite City. Semakin banyak pembudidaya yang kuat bergegas menuju tempat ini. Masih belum diketahui apakah dia berhasil melarikan diri. Jika dia mengambil ratusan tas penyimpanan ini, itu akan memberinya masalah yang tak terbayangkan. Suzimo dengan hati-hati memeriksa daerah itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di depan, dia pergi. Gubernur Lord County benar-benar cakap, laba-laba darah merah itu membunuh lebih dari 100 ribu orang. Hampir 10 ribu bawahan saya tewas. Jika bukan karena gubernur Lord County, konsekuensinya akan mengerikan. Di luar area penambangan ini, penguasa kota-kota cahaya berkilau, Liu Yu, membungkuk sedikit kepada seorang pria parubaya berjubah panjang di depannya. Pria parubaya ini memiliki kepala penuh uban, dan dia berdiri tak bergerak di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya dalam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang bermartabat. Pria ini adalah gubernur Kabupaten Azure Cloud County, bulan cermin abadi yang sempurna. Ketika Perfected Immortal Mirror Moon mendengar bahwa Glacelite City sedang dalam masalah, dia menggunakan formasi teleportasi untuk segera tiba di sini. Saat dia menyerang, dia menangkap Scarlet Blutspeeder hidup-hidup. Makhluk hidup abadi yang disempurnakan dipenuhi dengan harta karun. Bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan Scarlet Blutspeeder dan hanya bisa membunuhnya, dia akan bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Mirror Moon tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Scarlet Blutspeeder. Sebaliknya, dia datang ke sini. Di sisi lain, pria berarmor yang berhasil melarikan diri dari gerakan membunuh kupu-kupu seputih salju itu menggambarkan pemandangan ditambang jasnau dengan wajah pucat. Kalau aku tidak salah, itu pasti kupu-kupu es. Bulan cermin abadi yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, perlombaan kupu-kupu sebagian besar lemah dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Namun, ada beberapa makhluk kuat di antara mereka dan yang terkuat adalah garis keturunan kaisar kupu-kupu. Kupu-kupu es bahkan lebih lemah. Saya menduga bahwa budidaya kupu-kupu es ini sebelum disegel berada di ranah diri sejati. Penggarap ranah diri sejati adalah dewa sempurna. Dengan kata lain, kupu-kupu es ini pernah menjadi imortal yang sempurna. Liu Yu, pria lapis baja dan yang lainnya sedikit gugup. Cermin abadi sempurna muntersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir. Kupu-kupu es ini telah disegel selama bertahun-tahun dan baru saja bangun. Butuh waktu lama untuk pulih ke puncaknya. Dilihat dari kekuatan kupu-kupu es ini, seharusnya masih berada di level celestial imortal. Tidak ada yang perlu ditakuti. Bulan cermin abadi yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, Liu Yu, berikan perintahku. Mobilkan penjaga kota cahaya berkilau dan penjaga bumi dari pembantaian untuk mencari kupu-kupu es. Kupu-kupu es ini tidak mungkin pergi jauh. Beritahu aku segera jika ada berita. Bulan cermin abadi yang disempurnakan membuat jaring yang tak terhindarkan untuk melacak kupu-kupu es. Azure Cloud County sangat luas tetapi target Ice Butterfly terlalu jelas. Kecuali melarikan diri dari county, akan sulit bagi kupu-kupu es untuk menghindari mata dan telinga bulan cermin abadi yang sempurna. Liu Yu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memerintahkan seorang penjaga dan berkata dengan suara rendah, orang-orang ditambang semuanya mati dan ratusan dewa bumi telah jatuh. Pergi dan bersihkan medan perang. Yang terpenting, bawa kembali tas penyimpanan para dewa bumi itu. Ya, penjaga itu berteriak dengan suara rendah. Bulan cermin abadi yang disempurnakan akan segera pergi. Saat itu, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan perlahan berbalik. Dia melihat tambang tidak jauh dan sedikit mengernyit. Apa yang salah? Liu Yu bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Perfected Immortal Mirror Moon. Bulan cermin abadi yang disempurnakan menunjuk ke sebuah tambang tidak jauh dan bertanya, kupu-kupu es itu digali dari tambang ini. Sangat. Pria lapis baja itu dengan cepat berkata, ratusan pembudidaya di bawah komando saya dan beberapa dewa bumi peringkat 9 semuanya dibunuh oleh kupu-kupu es ini. Tidak ada kesalahan tentang itu. Jika itu masalahnya, seharusnya tidak ada orang yang hidup di tambang ini. Bulan cermin abadi yang sempurna berkata dengan lembut. Mereka semua pasti sudah mati. Sebelum pria berarmor itu bisa berbicara, Liu Yu berkata, orang-orang di tambang ini semuanya berada di bawah level Mystic Immortal. Jika masih ada orang yang hidup setelah menggali dua makhluk hidup yang begitu kuat, itu akan menjadi hantu sungguhan. Hantu. Perfected Immortal Mirror Moon menatap tambang tidak jauh dengan senyum tipis. Gubernur Kabupaten, maksudmu masih ada orang yang hidup di sana? Liu Yu bertanya dengan cemberut. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sesosok muncul di pintu masuk tambang dan terlatih-tatih keluar. Ketika Suzimo tiba di pintu masuk tambang, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada banyak aura kuat di luar. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa salah satu aura paling kuat telah mengunci dirinya. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Suzimo tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan keluar. Di luar tambang, banyak ahli berdiri di udara. Ada dewa bumi, dewa surga, pria lapis baja yang telah melarikan diri, dan penguasa kota-kota cahaya berkilau. Pada saat ini, mereka semua membelalakan mata dan menatap Suzimo dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Di depan sosok-sosok ini berdiri seorang pria parubaya berambut abu-abu yang menatap Suzimo dengan penuh minat, matanya berbinar. Bab 1925 Setelah menghilangkan racun di kaki Suzimo, kupu-kupu putih itu berputar di sekelilingnya beberapa kali, tampak ragu-ragu dan ragu-ragu. Kupu-kupu itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Suzimo bisa merasakan kecemasan dan kekhawatiran darinya. Apa yang dikhawatirkan ketika kupu-kupu itu begitu kuat? Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat beberapa percakapan yang dia dengar sebelumnya. Insiden ditambang roh kali ini bahkan membuat Gubernur Komando Azure Cloud County khawatir untuk bergegas secara pribadi. Gubernur Komando Azure Cloud County adalah ahli imortal yang sempurna. Karena kupu-kupu itu baru saja bangun, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Karena itu, perlu khawatir tentang Gubernur Komando Azure Cloud County. Dalam hati Suzimo, dia secara alami berharap kupu-kupu itu bisa tinggal di sisinya. Dengan makhluk hidup kuno sebagai pendamping, belum lagi Glacelite City, dia mungkin bisa pergi kemana saja di seluruh Azure Cloud County. Namun, Suzimo sangat jelas bahwa kebangkitan kupu-kupu pasti akan menjadikannya target semua orang. Seluruh Azure Cloud County akan mengepung dan memusnahkannya. Pada saat itu, belum lagi kupu-kupu itu tidak akan bisa melarikan diri, bahkan dia mungkin akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Saat Suzimo sedang merenung, kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan melayang pergi, menghilang dari tambang tak lama kemudian. Ketika dia melihat kupu-kupu itu pergi, Suzimo masih merasakan kehilangan. Bentuk asli Dai Yue adalah ras kupu-kupu. Karena itu, ketika Suzimo melihat kupu-kupu itu, mau tidak mau dia memiliki kesan yang baik tentang kupu-kupu itu. Terlebih lagi, dia berspekulasi bahwa alasan mengapa kupu-kupu itu bersedia menyembuhkannya mungkin karena kupu-kupu itu merasakan aura ras yang sama darinya. Ayo, aku harap kamu bisa lolos dari malapetaka ini. Suzimo melihat ke arah di mana kupu-kupu itu pergi dan bergumam pelan, aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Setelah pertempuran ini, tambang telah menjadi reruntuhan dan berantakan dengan mayat di mana-mana. Di antara mayat-mayat itu, ada beberapa es batu yang pecah. Es batu ini adalah mayat dari ratusan ahli abadi dunia baru sekarang. Sudah beberapa waktu sejak kupu-kupu itu pergi dan suhu ditambang sudah kembali normal. Namun, es batu ini belum mencair. Suzimo bisa melihat beberapa tas penyimpanan menembus es. Kantong penyimpanan beberapa ratus ahli alam abadi duniawi bukanlah kekayaan yang sedikit. Namun, Suzimo merenung lama dan mempertimbangkan pro dan kontra. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyentuh hal-hal ini. Tempat ini tidak jauh dari Glacelite City. Semakin banyak pembudidaya yang kuat bergegas menuju tempat ini. Masih belum diketahui apakah dia berhasil melarikan diri. Jika dia mengambil ratusan tas penyimpanan ini, itu akan memberinya masalah yang tak terbayangkan. Suzimo dengan hati-hati memeriksa daerah itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di depan, dia pergi. Gubernur Lord County benar-benar cakap. Laba-laba darah merah itu membunuh lebih dari 100 ribu orang. Hampir 10 ribu bawahan saya tewas. Jika bukan karena gubernur Lord County, konsekuensinya akan mengerikan. Di luar area penambangan ini, penguasa kota-kota cahaya berkilau, Liu Yu, membungkuk sedikit kepada seorang pria parubaya berjubah panjang di depannya. Pria parubaya ini memiliki kepala penuh uban, dan dia berdiri tak bergerak di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya dalam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang bermartabat. Pria ini adalah gubernur Kabupaten Azure Cloud County, bulan cermin abadi yang sempurna. Ketika Perfected Immortal Mirror Moon mendengar bahwa Glacelite City sedang dalam masalah, dia menggunakan formasi teleportasi untuk segera tiba di sini. Saat dia menyerang, dia menangkap Scarlet Blood Speeder hidup-hidup. Makhluk hidup abadi yang disempurnakan dipenuhi dengan harta karun. Bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan Scarlet Blood Speeder dan hanya bisa membunuhnya, dia akan bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Mirror Moon tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Scarlet Blood Speeder. Sebaliknya, dia datang ke sini. Di sisi lain, pria berarmor yang berhasil melarikan diri dari gerakan membunuh kupu-kupu seperti salju itu menggambarkan pemandangan ditambang just now dengan wajah pucat. Kalau aku tidak salah, itu pasti kupu-kupu es. Bulan cermin abadi yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, perlombaan kupu-kupu sebagian besar lemah dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Namun, ada beberapa makhluk kuat di antara mereka dan yang terkuat adalah garis keturunan kaisar kupu-kupu. Kupu-kupu es bahkan lebih lemah. Saya menduga bahwa budidaya kupu-kupu es ini sebelum disegel berada di ranah diri sejati. Penggarap ranah diri sejati adalah dewa sempurna. Dengan kata lain, kupu-kupu es ini pernah menjadi imortal yang sempurna. Liu Yu, pria lapis baja dan yang lainnya sedikit gugup. Cermin abadi sempurna muntersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Kupu-kupu es ini telah disegel selama bertahun-tahun dan baru saja bangun. Butuh waktu lama untuk pulih ke puncaknya. Dilihat dari kekuatan kupu-kupu es ini, seharusnya masih berada di level celestial imortal. Tidak ada yang perlu ditakuti. Bulan cermin abadi yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, Liu Yu, berikan perintahku. Mobilkan penjaga kota cahaya berkilau dan penjaga bumi dari pembantaian untuk mencari kupu-kupu es. Kupu-kupu es ini tidak mungkin pergi jauh. Beritahu aku segera jika ada berita. Bulan cermin abadi yang disempurnakan membuat jaring yang tak terhindarkan untuk melacak kupu-kupu es. Azure Cloud County sangat luas tetapi target Ice Butterfly terlalu jelas. Kecuali melarikan diri dari county, akan sulit bagi kupu-kupu es untuk menghindari mata dan telinga bulan cermin abadi yang sempurna. Liu Yu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memerintahkan seorang penjaga dan berkata dengan suara rendah, orang-orang ditambang semuanya mati dan ratusan dewa bumi telah jatuh. Pergi dan bersihkan medan perang. Yang terpenting, bawa kembali tas penyimpanan para dewa bumi itu. Ya, penjaga itu berteriak dengan suara rendah. Bulan cermin abadi yang disempurnakan akan segera pergi. Saat itu, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan perlahan berbalik. Dia melihat tambang tidak jauh dan sedikit mengernyit. Apa yang salah? Liu Yu bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Perfected Immortal Mirror Moon. Bulan cermin abadi yang disempurnakan menunjuk ke sebuah tambang tidak jauh dan bertanya, kupu-kupu es itu digali dari tambang ini. Sangat. Pria lapis baja itu dengan cepat berkata, ratusan pembudidaya di bawah komando saya dan beberapa dewa bumi peringkat sembilan semuanya dibunuh oleh kupu-kupu es ini. Tidak ada kesalahan tentang itu. Jika itu masalahnya, seharusnya tidak ada orang yang hidup di tambang ini. Perfected Immortal Mirror Moon berkata dengan lembut. Mereka semua pasti sudah mati. Sebelum pria berarmor itu bisa berbicara, Liu Yu berkata, orang-orang di tambang ini semuanya berada di bawah level Mystic Immortal. Jika masih ada orang yang hidup setelah menggali dua makhluk hidup yang begitu kuat, itu akan menjadi hantu sungguhan. Hantu. Perfected Immortal Mirror Moon menatap tambang tidak jauh dengan senyum tipis. Gubernur Kabupaten, maksudmu masih ada orang yang hidup di sana? Liu Yu bertanya dengan cemberut. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sesosok muncul di pintu masuk tambang dan terlatih-tatih keluar. Ketika Suzimo tiba di pintu masuk tambang, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada banyak aura kuat di luar. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa salah satu aura paling kuat telah mengunci dirinya. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Suzimo tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan keluar. Di luar tambang. Banyak ahli berdiri di udara. Ada dewa bumi, dewa surga, pria lapis baja yang telah melarikan diri, dan penguasa kota-kota cahaya berkilau. Pada saat ini, mereka semua membelalakan mata dan menatap Suzimo dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Di depan sosok-sosok ini berdiri seorang pria parubaya berambut abu-abu yang menatap Suzimo dengan penuh minat, matanya berbinar. Bab 1926. Bagaimana ini mungkin? Pria lapis baja di udara tercengang. Di area penambangan ini, dua makhluk yang sangat menakutkan digali. Di antara mereka, kupu-kupu seputih salju hampir membunuhnya. Bahkan heaven immortal seperti dia hampir mati ditambang, namun mistik immortal ini berhasil keluar hidup-hidup. Menarik. True immortal mirror moon tertawa kecil. Beritahu saya nama anda. Tuan kota dari kota cahaya berkilau, Liu Yu, bertanya. Tidak mungkin Suzimo bisa meninggalkan tempat itu di bawah pengawasan orang banyak. Dia hanya bisa tetap tenang dan menyatukan tinjunya, saya Suzimo dari alam bawah. Salam, dewa yang diagungkan. Jadi kau hanya seorang pelayan. Mata para ahli berkedip dengan jijik ketika mereka mendengar kata-kata Suzimo. Bahkan kultifator terlemah yang hadir adalah earth immortal. Meskipun Suzimo adalah mistik immortal tahap ke-9, dia bukan apa-apa di mata orang-orang ini. Suzimo menerima reaksi semua orang. Lingkungan di alam atas lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tidak peduli pencapaian macam apa yang diperoleh seseorang di dimensi bawah, tidak peduli berapa banyak gelombang kesengsaraan surgawi yang diatasi seseorang untuk naik, tidak peduli seberapa hebat bakat alami seseorang, selama seseorang adalah seseorang dari dimensi bawah, maka seseorang akan menderita. Tatapan dingin orang lain, ejekan, ejekan, penghinaan, dan bahkan perbudakan di sini. Itu karena para pembudidaya dari alam atas tidak memperlakukan para pembudidaya yang naik sebagai manusia. Suzimo tetap diam. Dengan kultifasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi mengubah situasi. Liu Yu menilai Suzimo dengan tatapan tajam tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang dia. Suan Immortal tahap ke-9 ini sangat biasa, dan dia bahkan terlihat sedikit lemah. Dia seperti seorang sarjana yang tidak berbahaya dari dunia fana. Suzimo telah lama menyembunyikan garis keturunan kingliannya yang sebenarnya. Di Dragon Abyss Star, bahkan jika dia mengungkapkan garis keturunan kingliannya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Namun, itu berbeda di Godly Cloud Continent. Selanjutnya, pria berambut abu-abu yang memimpin tidak terduga. Dia kemungkinan besar adalah gubernur Kabupaten King Yun yang legendaris. Bagaimana seorang mistik imortal sepertimu bisa keluar hidup-hidup? Liu Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan lemah. Tubuhnya memancarkan tekanan dari seorang ahli alam abadi surgawi, dan sepertinya dia akan segera bergerak dan memusnahkan Suzimo jika dia menjawab dengan salah. Glacelite City dianggap sebagai kota penting di Azure Cloud County. Untuk dapat duduk di posisi penguasa kota Glacelite City, seseorang secara alami harus menjadi seseorang yang tegas dalam membunuh, dan yang tangannya berlumuran darah dalam jumlah tak terhitung. Mungkin beruntung aku masih hidup. Ekspresi Suzimo tenang ketika dia berkata, Awalnya, saya akan dibunuh oleh laba-laba merah darah. Siapa yang mengira kupu-kupu seputih salju tiba-tiba terbangun, dan kedua makhluk purba ini mulai bertarung. Suzimo memberitahu dia apa yang terjadi di tambang, tetapi dia melewatkan bagian di mana kupu-kupu putih memperlakukannya. Tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Dari mulut Suzimo, itu membuat orang merasa bahwa dia berhasil bertahan karena dia tidak terlibat dalam pertempuran antara dua makhluk besar itu. Omong kosong. Liu Yu tiba-tiba berteriak. Jantung Suzimo berdetak kencang, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan bertemu dengan tatapan Liu Yu. Namun, dia tidak menghindari tatapan Liu Yu dan memiliki ekspresi tenang. Sebenarnya, Liu Yu hanya samar-samar merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan Suzimo, tapi dia tidak bisa menentukan apa yang sebenarnya salah. Seorang pelayan berani tidak jujur di depanku. Liu Yu mengulurkan telapak tangannya dan sejumlah besar esenski berkumpul, langsung mengelilingi Suzimo dan menariknya ke depannya. Kekuatan Dewa Surgawi terlalu kuat, dan Suzimo tidak dapat menahannya sama sekali. Biarkan aku melihat apa yang ada dalam jiwa dan ingatanmu. Ekspresi Liu Yu dingin saat dia bersiap untuk menangkap roh esensi Suzimo dan melakukan teknik pencarian jiwa. Dia lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Liu Yu tidak merasakan tekanan atau ketakutan dalam melakukan teknik pencarian jiwa pada Mystic Immortal peringkat ke-9, seorang pelayan. Tatapan Suzimo dingin. Jika teknik pencarian jiwanya digunakan, semua rahasianya akan terungkap. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghancurkan roh esensinya sendiri. Lupakan. Saat itu, Perfected Immortal Mirror Moon tiba-tiba berbicara, serahkan orang ini padaku. Liu Yu sedikit tercengang. Gubernur prefektur, saya merasa ada yang aneh dengan anak ini. Dia mungkin memiliki beberapa rahasia dalam dirinya. Mengapa saya tidak mencari jiwanya terlebih dahulu sebelum menyerahkannya kepada? Bahkan jika dia tidak mati karena teknik pencarian jiwa, pada dasarnya dia akan lumpuh. Perfected Immortal Mirror Moon berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya orang cacat? Gubernur prefektur, Anda sedang memikirkan. Jantung Liu Yu berdetak kencang, dia sudah menebak niat Perfected Immortal Mirror Moon. Perfected Immortal Mirror Moon mengabaikan Liu Yu dan malah menatap Suzimo. Kamu benar-benar beruntung bisa keluar dari tambang ini hidup-hidup. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu seberuntung sebelumnya dan selamat, aku akan memberimu kesempatan besar. Terima kasih, Gubernur prefektur. Suzimo membungkuk dan berterima kasih padanya dengan tatapan merendahkan. Dia tidak menurunkan kewaspadaannya, dia juga tidak merasa berterima kasih kepada Gubernur prefektur King Yun. Meskipun Gubernur prefektur King Yun telah menyelamatkannya, jelas bahwa dia memiliki motif lain. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Bawa dia pergi dan jaga dia baik-baik. Perfected Immortal Mirror Moon berkata, aku akan menunggu di sini selama beberapa hari lagi dan mencari kupu-kupu es. Segera, lebih dari 10 penjaga alam abadi bumi datang ke sisi Suzimo dan menjaganya saat mereka berjalan menuju kota berkaca. Meskipun para penjaga tidak mengunci anggota tubuh Suzimo, mereka tidak meninggalkan sisi Suzimo, tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Suzimo sedikit mengernyit. Akan baik-baik saja jika hanya ada satu atau dua penjaga alam abadi bumi. Dia bisa melarikan diri dengan beberapa trik. Namun, dia dijaga oleh lebih dari 10 penjaga alam abadi bumi, termasuk seorang dewa bumi peringkat 9. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Setelah Suzimo pergi, Liu Yu bertanya, Gubernur prefektur, apakah Anda akan melemparkan anak ini ke penjara 10 ekstrim? Mem. Bulan cermin abadi yang disempurnakan mengangguk sambil tersenyum. Karena dia mengatakan bahwa dia beruntung, aku akan melihat apa yang bisa dia temukan di penjara 10 ekstrim. Lihatlah tubuhnya yang lemah. Aku rasa dia tidak akan bisa bertahan lama di sana. Liu Yu tertawa. Setelah beberapa saat, Liu Yu ragu-ragu dan bertanya dengan lembut. Saya mendengar bahwa pertemuan berburu kali ini adalah peristiwa besar. Banyak dewa mistis peringkat 8 dan peringkat 9 telah ditemukan di kota-kota besar. Saya tidak berpikir Gubernur prefektur Yuan Zuo adalah melakukan ini hanya untuk bersenang-senang. Apa yang kamu coba katakan? Perfected Immortal Mirror Moon bertanya tanpa ekspresi. Liu Yu berkata dengan suara rendah, Pertemuan berburu ini agak aneh. Apakah ada rahasia? Saya ingin tahu apakah Gubernur prefektur dapat. Sebaiknya Anda tidak bertanya tentang Gubernur prefektur Yuan Zuo. Nada Perfected Immortal Mirror Moon dingin saat dia menyela Liu Yu. Liu Yu menundukkan kepalanya dan tersenyum canggung, tidak berani membantah. Setelah jeda singkat, ekspresi Perfected Immortal Mirror Moon melunak. Jangan terlalu dipikirkan. Pertemuan berburu akan sama seperti biasanya. Semua penguasa kota akan diundang untuk menonton. Kau bisa ikut jika kau tertarik. Bab 1927 Suzy Mo telah tinggal di Glacelite City selama lebih dari sebulan. Meskipun dia tidak dipenjara, ada lebih dari selusin penjaga Earth Immortal di sekelilingnya. Dia tidak bisa bergerak bebas, yang setara dengan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Hari-hari ini, seluruh Green Cloud County tidak damai. Mendengar diskusi para dewa bumi, Mirror Moon Immortal, penjaga Green Cloud County, menemukan kupu-kupu es dan bertarung dengannya. Kupu-kupu es lolos dengan luka serius. Pada akhirnya, kupu-kupu es menarik dewa sempurna dari beberapa vaksi. Mereka bahkan bertarung dengan Mirror Moon Immortal, yang mengejutkan seluruh Green Cloud County. Detail pertarungan tidak diketahui oleh dewa bumi di Glacelite City. Tetapi pada akhirnya, Mirror Moon Immortal tidak mendapatkan kupu-kupu es. Suzy Mo hanya bertemu kupu-kupu es sekali, tetapi dia masih tidak ingin kupu-kupu itu jatuh ke tangan Mirror Moon Immortal dan yang lainnya. Bentuk kehidupan kuno seperti laba-laba darah merah dan kupu-kupu es akan dijinakkan dan diperbudak atau dibunuh dan disempurnakan begitu ditemukan. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Ketika dia mendengar itu, Suzy Mo menyadari bahwa Perfected Immortal Mirror Moon akan segera kembali dan dia akan meninggalkan Glacelite City. Seperti yang diharapkan. Sehari kemudian, Mirror Moon Immortal dan City Lord of Glacelite City muncul pada saat yang sama dan membawa Suzy Mo pergi menggunakan portal teleportasi di kota. Portal teleportasi di Glacelite City jelas jauh lebih baik daripada yang ada di kota Longyuan. Krunel lebih rumit dan jarak teleportasi juga sangat meningkat. Selama teleportasi, Suzy Mo hampir tidak bisa membuka matanya dan kehilangan panca inderanya. Setelah beberapa waktu, Suzy Mo sadar kembali dan menemukan dirinya berada di portal teleportasi lain. Di mana ini? Tanya Suzy Mo. Ini adalah kota kuno di pusat Green Cloud County, kota Guntur Absolut. Seorang penjaga Earth Immortal berkata dengan suara yang dalam. Kelompok itu meninggalkan portal teleportasi dan tiba di kota kuno. Melihat sekeliling, Suzy Mo menemukan bahwa kota kuno ini tampak lebih megah dan kokoh daripada kota cahaya berkilau. Tembok kota hitam pekat dan tinggi. Gaya arsitektur kota condong ke arah kegelapan dan sangat berbeda dari Glacelite City, memberikan rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan. Kota ini agak aneh. Suzy Mo berpikir dalam hati. Di kota ini, hal yang paling menarik perhatian adalah pusat kota kuno, di mana pilar batu yang tebal dan besar mengjulang ke langit. Pilar batu itu terbungkus dalam lingkaran rantai besi yang setebal lengan. Suzy Mo menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia cukup jauh, dia masih bisa melihat bahwa permukaan pilar batu itu diukir dengan banyak rune padat yang memancarkan energi aneh. Pilar batu itu menyatu dengan kota kuno. Benar-benar luar biasa. Suzy Mo berpura-pura acuh tak acuh saat dia memuji. Heh. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia hanya bisa mencibir, kamu adalah suan imortal, kamu memiliki penglihatan untuk dapat melihat bahwa pilar batu ini luar biasa. Tidak ada salahnya memberitahumu bahwa ini adalah pilar ilahi petir tertinggi, dan itu secara pribadi dibangun dari batu ilahi oleh Raja Abadi dari dinasti Darjin beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Banyak tanda dan batasan jimat tertulis di atasnya. Permukaan, dan itu adalah dasar dari Ultimate Lightning City. Dengan pilar ilahi petir tertinggi ini, tidak akan ada kekuatan petir di kota kuno ini. Bahkan kesengsaraan guntur dan kesengsaraan surgawi tidak akan turun ke kota ini. Kenapa begitu? Suzy Mo sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa petir tidak turun ke tempat ini? Huh. Liu Yu mendengus dingin dan hendak menjelaskan ketika Perfected Immortal Mirror Moon, yang berdiri di sampingnya, melirik Suzy Mo dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui itu. Untuk beberapa alasan, Suzy Mo merasa bahwa bulan cermin abadi yang sempurna dan Liu Yu sedang menatapnya dengan tatapan khusus. Terlepas dari penghinaan yang mereka miliki untuk pembudidaya tingkat rendah dari dunia bawah, ada juga sedikit ejekan dan ejekan. Salam, bulan cermin abadi yang sempurna. Saat itu, sekelompok orang mendekat dari tidak jauh. Pemimpin mereka memiliki aura yang kuat dan sosok kekar, seperti menara besi. Dia tiba di depan Perfected Immortal Mirror Moon dan membungkuk. Jangan berdiri di atas upacara. Bulan cermin abadi yang disempurnakan sedikit mengangguk. Orang itu bertukar pandang dengan Liu Yu dan mengangguk sebagai bentuk salam. Suzy Mo memandang dingin dari samping. Orang ini seharusnya adalah penguasa kota dari kota petir absolut. Bagaimana persiapan untuk pertemuan berburu? Bulan cermin abadi yang sempurna bertanya. Penguasa kota-kota petir absolut berkata dengan suara yang dalam, semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu Pangeran Kabupaten Yuan Zuo dan Gubernur Prefektur untuk memimpin pertemuan berburu. Banyak penguasa kota juga datang untuk pertemuan berburu. Berburu bertemu. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Beberapa informasi yang terungkap selama percakapan mereka menarik perhatian Suzy Mo. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu mengapa Gubernur Prefektur membawanya ke kota guntur absolut. Mungkinkah Gubernur Prefektur mengacu pada pertemuan berburu ini ketika dia mengatakan dia akan memberinya kesempatan? Siapa Pangeran Kabupaten Yuan Zuo? Dilihat dari nada suara tuan kota dari kota petir absolut, status Pangeran Wilayah Yuan Zuo tampaknya lebih tinggi daripada Gubernur Prefektur. Mungkinkah Pangeran Wilayah Yuan Zuo menjadi Raja Abadi yang legendaris? Bulan Cermin Abadi yang sempurna berkata, Pangeran Kabupaten Yuan Zuo saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan. Kami tidak tahu apakah dia akan datang kali ini. Suzy Mo merenung sejenak dan bertanya, Gubernur Prefektur, bolehkah saya tahu untuk apa saya di sini? City Lord of Absolute Thunder City memandang Suzy Mo dan menilainya. Kemudian, dia menatap Liu Yu dengan tatapan bertanya. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan berburu. Bibir Liu Yu sedikit melengkung dan dia berkata dengan senyum tipis. Jejak ejekan melintas di mata City Lord of Absolute Thunder City dan dia juga tersenyum. Perfected Immortal Mirror Moon memandang Suzy Mo dengan tenang dan berkata, Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu di Hunting Mead. Saat ini, Dewa Mistik teratas dari seluruh kerajaan abadi Jin Agung telah berkumpul di sini. Ada hampir seratus ribu orang dan Anda salah satunya. Dalam sepuluh hari, kalian semua akan dikirim ke penjara bawah tanah di bawah Absolute Thunder City. Meskipun ini adalah penjara bawah tanah, ada ruang yang luas di dalamnya. Ada gunung, sungai, tanaman, dan semua jenis makhluk hidup. Penjara bawah tanah ini disebut penjara sepuluh ekstrim. Meskipun Suzy Mo tanpa ekspresi, dia diam-diam khawatir. Meskipun Gubernur Kabupaten King Yun membuatnya terdengar mudah, bagaimanapun juga itu adalah penjara bawah tanah. Sebuah penjara bawah tanah yang disebut penjara sepuluh ekstrim. Nama itu sendiri dipenuhi dengan aura ganas. Gubernur Royal Cloud County melanjutkan, Di penjara sepuluh keputus asaan, kalian semua dan makhluk hidup lainnya mungkin menjadi mangsa, atau mereka mungkin menjadi pemburu. Hanya ada satu hal yang harus anda lakukan, dan itu untuk bertahan hidup. Hanya pemburu sejati yang bisa bertahan sampai akhir. Seperti yang diharapkan. Saat itu, ketika Gubernur Kabupaten King Yun menyelamatkan Suzy Mo dan mengatakan bahwa dia akan memberinya kesempatan, Suzy Mo merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Sekarang, sepertinya penjara sepuluh ekstrim jelas bukan tempat yang aman dan mungkin akan ada banyak bahaya. Suzy Mo bertanya tanpa ekspresi, Berapa lama kita harus tinggal di sana dan bagaimana kita meninggalkan penjara sepuluh ekstrim? Tidak ada batasan waktu. Pada akhirnya, hanya seratus orang yang bisa pergi hidup-hidup. Gubernur Kabupaten King Yun berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Suzy Mo berdetak kencang. Ada hampir seratus ribu Mystic Immortals tetapi hanya seratus orang yang bisa bertahan. Bab 1928 Bawa dia pergi. True Immortal Mirror Moon melambaikan tangannya. Beberapa penjaga Earth Immortal melangkah maju dan membawa Suzy Mo pergi. Saya pikir anak ini sangat biasa, hanya abstrus immortal. Mengapa Gubernur Kabupaten memandangnya secara berbeda dan bahkan menjelaskannya kepadanya secara pribadi? Liu Yu Mao tidak mau bertanya sambil menatap punggung Suzy Mo. True Immortal Mirror Moon menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku hanya merasa bahwa anak ini sedikit istimewa. Tentu saja, saya mungkin salah tentang dia. Penguasa kota-kota petir absolut berkata, ada beberapa dewa mutlak di antara para pelayan yang datang kali ini. Salah satunya adalah seorang wanita yang melewati 49 kesengsaraan surgawi dan naik. Dalam waktu kurang dari 5.000 tahun, dia telah berkultivasi. Ketingkat ke-9 dari alam asal mutlak. Ada juga seseorang dengan fisik yang kuat, kekuatan hidup yang kuat, dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Ada juga pelayan yang berlatih pedang. Keterampilan pedangnya lumayan dan pemahamannya tentang pedang dao tidak buruk. Ketika dia berbicara sampai titik ini, penguasa kota dari kota petir absolut berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dibandingkan dengan para pelayan ini, orang itu dari sebelumnya benar-benar tidak layak disebut. Tidak peduli apa, permainan berburu kali ini sangat besar dan ada banyak orang. Pasti akan lebih seru dan menarik dari sebelumnya. True Immortal Mirror Moon tertawa kecil. Sepuluh hari kemudian, kota guntur mutlak. Hampir seratus ribu dewa mendalam dari alam bawah telah berkumpul di istana tuan kota, dan itu adalah masa hitam pekat sejauh mata memandang. Kediaman tuan kota dari kota petir absolut bahkan lebih megah daripada yang ada di kota Danau Naga. Itu lebih dari cukup untuk menampung hampir seratus ribu dewa mutlak di alun-alun yang luas. Suzimo ada di antara kerumunan, mengamati secara diam-diam. Hampir seratus ribu abstrus imortals sebagian besar peringkat delapan dan sembilan abstrus imortals. Hanya sedikit yang berada di peringkat tujuh dewa mutlak. Di bagian paling depan alun-alun, ada tangga batu yang memanjang hingga ke aula terbuka sebelum berhenti. Di ujung tangga batu adalah kursi utama aula. Kedua sisi aula sudah dipenuhi orang. Mereka semua tampak santai saat memakan buah dan anggur abadi di kursi di depan mereka. Apakah kamu melihat itu? Mereka yang bisa duduk di aula itu semuanya adalah tuan kota dari kota-kota besar. Ada juga beberapa patriark sekte abadi yang terkenal. Yang memiliki rambut putih dan kulit kemerahan adalah pemimpin sekte dari sekte abadi Gunung Surgawi. Dikatakan bahwa dia juga seorang ahli abadi sejati. Di kerumunan, beberapa pembudidaya berdiskusi dengan suara rendah. Meskipun mereka adalah jenius surgawi dan jenius mengerikan di alam bawah, setelah tiba di alam atas, mereka telah bertarung selama ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Sebagian besar dari mereka sudah kehilangan ketajaman dan ketajamannya. Mereka semua sangat jelas menyadari bahwa bahkan jika mereka telah berkultivasi ke peringkat ke-8 atau ke-9, mereka tidak berbeda dari semut di mata para dewa agung yang tangguh ini. Hei hei, semua penguasa kota Green Cloud County dan semua orang penting ada di sini. Ini adalah kesempatan bagiku, Litian, untuk membuat nama untuk diriku sendiri dalam satu pertempuran. Di antara kerumunan, seorang pria kuat dengan ekspresi ganas menyeringai, matanya menyala-nyala. Semua orang di sana tahu betul bahwa dengan basis kultivasi, identitas, dan status mereka, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Aschen dan Immortals di Aula Besar. Pertemuan berburu kali ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk mengubah takdir mereka. Ekspresi Suzimo muram dan sangat tenang saat dia mengamati sekeliling. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pertemuan berburu kali ini jelas tidak sederhana. Semua orang ingin menjadi salah satu dari seratus orang yang selamat. Namun, pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka hanyalah satu dari sembilan puluh ribu orang yang tersisa. Di kerumunan, Suzimo menemukan beberapa pembudidaya yang tidak bisa dianggap enteng. Ada aura berbahaya yang memancar dari tubuh orang-orang ini. Saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia berbalik untuk melihat seorang wanita di sampingnya. Wanita itu mengenakan jubah ungu dan rambut panjangnya diikat hanya di bagian belakang kepalanya. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan kulit yang cerah. Pada pandangan pertama, profil sampingnya tidak tampak luar biasa. Namun, dia sangat menyenangkan mata. Dengan beberapa pandangan lagi, orang dapat mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang luar biasa dan kelembutan yang tak terlukiskan. Adapun Suzimo, dia tidak melirik lagi. Sebaliknya, dia menatap wanita berjubah ungu untuk waktu yang lama. Biasanya, di alam kultifasi mereka, mereka pasti akan merasakan sesuatu ketika mereka ditatap seperti itu. Namun, wanita berjubah ungu tidak berbalik sepanjang waktu. Ekspresinya tenang dan napasnya teratur, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Menarik. Suzimo menarik kembali pandangannya. Dia merasakan aura familiar dari wanita berjubah ungu yang mirip dengan sekte asas sindaratan Tianhuang. Bahkan dia hampir mengabaikan keberadaan wanita berjubah ungu itu. Ini adalah pembunuh yang sangat berbahaya. Saat itu, sesosok-sosok menginjak awan keberuntungan pelangi dan turun perlahan di atas City Lord Manor, menatap semua orang dari atas. Salam, Gubernur Prefektur. Berbagai tuan kota di aula, serta Master Sekte dan Master Sekte dari beberapa sekte, berdiri satu demi satu dan menyapa dengan tangan terkepal dengan ekspresi hormat. Segala sesuatu di dunia adalah milik Kaisar. Susi pernah mengatakan kepada Suzimo bahwa Sekte, Faksi, dan keluarga besar di Kerajaan Abadi Jin besar harus mematuhi aturan Kerajaan Abadi Jin besar dan tidak boleh dilanggar. Aturan Grid Jin Immortal Kingdom atas tanah ini bahkan lebih kuat dari aturan Grid Zhou Empire atas wilayah utara darat An Tianhuang. Semuanya, tidak perlu berdiri di atas upacara. Perfected Immortal Mirror Moon berkata, saya baru saja menerima berita bahwa Lord Yuan Zuo akan datang ke kota Guntur Absolut secara pribadi untuk menonton Hunting Meat. Seratus orang yang selamat dari pertemuan berburu juga akan memiliki kesempatan untuk mengikuti Tuan Yuan Zuo. Suara mendesing. Kerumunan pecah menjadi keributan. Tuan Yuan Zuo akan datang juga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika aku bisa menonjol dalam pertemuan berburu dan mendapatkan bantuan Tuan Yuan Zuo, siapa yang berani meremehkanku di masa depan? Siapa yang berani memanggilku pelayan? Ini adalah kesempatan untuk naik ke surga. Di Alun-Alun, banyak dewa mistik bersemangat dan bersorak. Berbeda dengan keriuhan di Alun-Alun, berbagai tuan kota, master sekte dari berbagai faksi dan sekte di aula acuh-ta'acuh dan hanya tersenyum dengan ekspresi mengejek. Sekelompok semut rendahan mencoba kembali dengan pertemuan berburu. Fu Fu, disinilah letak kesenangan kita. Berbagai tuan kota dan master sekte terkekeh. Karena jarak dan fakta bahwa seratus ribu dewa mistik di Alun-Alun berisik, hampir tidak ada yang bisa mendengar apa yang dikatakan tuan kota. Hanya Suzimo yang sedikit mengernyitkan alisnya dan pandangan gelap melintas di matanya. Dia memiliki garis keturunan Qinglian dan pendengaran serta penglihatannya sangat kuat. Dia telah mendengar dua kalimat dengan jelas sekarang. Pertemuan berburu ini jelas tidak sesederhana itu. Pada saat itu, musik surgawi datang dari cakra wala yang jauh. Alat musik yang tak terhitung jumlahnya dimainkan pada saat yang sama, terjalin menjadi suara dekaden. Keributan di Alun-Alun langsung meredah. Semua orang melihat ke atas secara naluriah. Ada tiga ribu wanita cantik berjalan di langit. Wanita-wanita ini mengenakan gaun sifon dan masing-masing dari mereka sangat cantik, seperti peri dari surga. Beberapa wanita memegang keranjang bunga dan melambaikan tangan ramping mereka. Kelopak merah muda tersebar ke segala arah dan jatuh dengan lembut seperti hujan bunga. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Beberapa wanita membawa guzeng dan memetik senar dengan lembut dengan jari mereka, menghasilkan suara yang menyenangkan. Beberapa wanita memegang seruling giok dan menghembuskannya dengan lembut. Suara seruling itu terus terdengar di udara. Di tengah tiga ribu wanita, sebuah kereta melaju perlahan. Seorang pria muda dan tampan bersandar di kereta. Matanya seperti permata di laut dalam dan bersinar dengan cahaya aneh. Sudut bibirnya sedikit melengkung dan senyumnya sedikit jahat, memancarkan aura menawan. Bab 1929 Tampilan yang begitu mewah. The Mystic Immortals di Alun-Alun tercengang. Wanita-wanita itu secantik peri. Salah satu dari mereka bisa disebut kecantikan yang tiada taranya, apalagi tiga ribu dari mereka. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa ketiga ribu dari mereka adalah dewa bumi. Itu saja sudah cukup untuk membuat Mystic Immortals di Alun-Alun merasa rendah diri. Semua orang menyadari bahwa pemuda yang dikelilingi oleh ribuan bunga pastilah Tuan Yuan Zuo dari Kabupaten King Yun. Seperti yang diharapkan. Pemuda itu bangkit perlahan dan tiga ribu peri berlutut dengan ekspresi tunduk. Bulan cermin abadi yang disempurnakan, Tuan Kota dan Patriark semuanya berdiri dan membungkuh, berkata serempak, Salam, Tuan Yuan Zuo. Itulah yang harus dilakukan seorang pria. Di kerumunan, pria kekar bernama Litian memiliki tatapan membara saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan suara rendah. Su Zimo mengerutkan kening, menemukan sesuatu yang aneh. Dari kelihatannya, status dan kekuasaan penguasa Kabupaten Yuan Zuo jelas di atas gubernur Kabupaten King Yun. Namun, tingkat kultifasi Lord Yuan Zuo tidak tinggi. Dia hanya berada di alam asal bumi. Aneh, Tuan Yuan Zuo ini hanya seorang dewa bumi, tapi dia bisa membuat begitu banyak dewa surga dan bahkan dewa sempurna seperti kepala Kabupaten King Yun bersujud padanya. Seorang Mystic Immortal bergumam. Huff. Yang lain mencibir, apa yang kamu tahu? Bahkan jika Tuan dan Putri Kerajaan Abadi Jin Agung tidak berada pada tingkat kultifasi yang tinggi, mereka masih memiliki garis keturunan kerajaan dan Raja Abadi Jin besar di belakang mereka. Gubernur suatu daerah paling banyak adalah seorang manajer. Bagaimana statusnya dibandingkan dengan Tuan dan Putri dengan garis keturunan kerajaan? Su Zimo mengingat apa yang dikatakan Su Zee, penguasa kota-kota Long Yuan. Penjaga eksekusi dibagi menjadi penjaga bumi dan penjaga surgawi. Hanya keluarga kerajaan yang bisa memerintahkan pengawal eksekusi. Bahkan kepala daerah tidak memiliki hak untuk memerintah mereka. Adegan di depannya membuktikan apa yang dikatakan Su Zee. Meski begitu, Su Zimo masih bingung. Bahkan jika seorang adipati memiliki darah bangsawan yang mengalir di nadinya dan berstatus bangsawan, tingkat kultifasi duke Yuan Zuo ini masih sedikit rendah. Memiliki garis keturunan keluarga kerajaan, ia memiliki akses ke semua jenis sumber daya budidaya, harta, dan teknik budidaya. Orang-orang yang berhubungan dengannya semuanya ahli. Meskipun Tuan Yuan Zuo ini masih muda, dia masih berusia lebih dari 40 ribu tahun. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya tidak cepat baginya untuk mencapai alam asal bumi. Tentu saja, ini bukan tidak mungkin untuk dijelaskan. Entah bakat Lord Yuan Zuo ini rata-rata, atau dia telah menempuh jalan yang salah dan menikmati keindahan, tidak menaruh pikirannya pada kultifasi. Saat Suzimo sedang berpikir keras, Tuan Yuan Zuo telah turun ke aolah besar. Pemenang terakhir dari pertemuan berburu ini akan memiliki kesempatan untuk mengikutiku. Selama kamu benar-benar setia, aku tidak akan menganiaya kamu. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo menata puluhan ribu dewasuan di alun-alun dan berkata perlahan. Kerumunan yang tadinya tenang, menjadi ribut lagi. Mirror Moon Perfected Immortal telah mengatakannya sekali sebelumnya. Sekarang Lord Yuan Zuo secara pribadi mengakuinya, tidak ada yang meragukannya lagi. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Tuan Yuan Zuo tidak bisa menarik kembali kata-katanya di depan semua orang. Kita harus mengambil kesempatan ini. Aku tidak menyangka bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan, Tuan Yuan Zuo tidak akan memiliki prasangka apapun terhadap kita yang naik dari alam bawah. Dia bahkan memberi kita kesempatan seperti itu. Itu benar. Hanya poin ini saja yang membuatku mempertaruhkan nyawaku untuk mengikutinya. Banyak dewasuan yang hadir telah berada di alam atas selama bertahun-tahun dan telah berkultivasi ke alam mereka saat ini. Mereka telah mengalami kesulitan, penghinaan, dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah Tuan Yuan Zuo muncul, semua orang langsung yakin. Terlebih lagi, dengan kesempatan untuk mengubah nasib mereka dan menyingkirkan status rendah mereka, siapa yang tidak tergoda. Tentu saja, di antara kerumunan dewasuan, ada beberapa yang tetap tenang dan tidak tergerak. Salah satunya adalah Su Zemo. Yang lainnya adalah wanita berpakaian ungu di sampingnya. Su Zemo tidak terkejut bahwa wanita berpakaian ungu bisa begitu tenang. Dia mengolah Dao of Assassination. Jika dia tidak memiliki keadaan pikiran seperti itu, dia akan mati berkali-kali. Alasan mengapa Su Zemo tetap tenang adalah karena dia merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Apa status Tuan Yuan Zuo? Dia hanya seorang Earth Immortal, tapi dia bisa memerintahkan pengawal Al Gojo sesuka hati. Bahkan kepala wilayah Green Cloud harus mematuhi perintahnya. Mengapa orang yang begitu kuat memilih seratus suan immortals untuk diikuti? Ini tidak logis. Hal aneh lainnya adalah bahwa semua Dewa Suan yang berpartisipasi dalam pertemuan berburu ini telah naik dari alam bawah. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan orang lain, bahwa ini adalah kesempatan yang adil bagi orang-orang dari alam bawah untuk mengubah nasib mereka? Tuan Yuan Zuo sudah berjalan ke kursi utama dan duduk. Mirror Moon Perfected Immortal melangkah maju dan berkata, Begitu pertemuan berburu dimulai, penjara 10 ekstrim akan menampilkan daftar berburu. Hanya seratus teratas yang akan ditampilkan, dan Anda akan diberi peringkat sesuai dengan jumlah orang yang telah Anda buru. Mereka yang bertahan dan terdaftar di daftar perburuan akan menjadi pemenang terakhir dan akan dapat meninggalkan penjara 10 ekstrim. Sebagian besar pembudidaya di Alun-Alun tidak bereaksi ketika mereka mendengar ini, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan aturan pertemuan berburu. Namun, Su Zemo diam-diam khawatir dan rasa dingin menjalar di punggungnya saat mendengar itu. Baru saja, Mirror Moon Perfected Immortal tidak menyebutkan kata, bunuh. Namun, jika seseorang memikirkannya, seseorang akan dapat merasakan pertumpahan darah di baliknya. Itu kejam dan kejam. Berburu, yang dimaksud oleh Mirror Moon Perfected Immortal adalah pembunuhan. Dengan kata lain, yang disebut daftar berburu sebenarnya adalah daftar pembunuhan. Yang lebih menakutkan lagi adalah aturan dari pertemuan berburu. Daftar berburu hanya menunjukkan seratus teratas. Dengan kata lain, jika seseorang ingin masuk ke daftar ini, dia harus membunuh terus-menerus. Jika seseorang berhenti, seseorang mungkin dilampaui oleh orang lain dan dikeluarkan dari daftar berburu. Begitu seseorang memasuki penjara 10 ekstrim, seseorang tidak akan punya pilihan. Bahkan jika seseorang ingin menghindari masalah dan tidak berkelahi dengan orang lain, seseorang masih akan menemukanmu dan membunuhmu. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa kurang dari 10% dari 100 ribu dewa mistis akan bertahan di akhir pertemuan berburu. Ini bukan pertemuan berburu, tetapi pesta pembunuhan yang diselenggarakan oleh dewa yang diagungkan, Tuan Kota, Tokoh Penting, dan Tokoh Berpengaruh ini. Su Zemo menatap dewa ta'ala di Aula Utama. Ketika Mirror Moon Perfected Immortal mengatakan itu, nada suaranya dingin, seolah-olah dia tidak peduli dengan kehidupan 100 ribu mystic immortals. Tuan Kota dan pemimpin sekte lainnya juga memiliki ekspresi santai di wajah mereka saat mereka mengobrol dan tertawa pelan. Pertemuan berburu telah diadakan berkali-kali, jadi mereka sudah terbiasa. Su Zemo menundukkan kepalanya sedikit dengan tatapan dingin. Semakin dia mengerti tentang alam atas, semakin dia merasa tidak berdaya. Dai Yue dan Kaisar manusia telah memberitahunya hal serupa. Alam atas jauh lebih berbahaya dan kejam daripada alam bawah. Bahaya dan kekejaman tidak hanya datang dari pembunuhan antara kerajaan surgawi, sekte, dan makhluk hidup, tetapi juga dari penghinaan dan penghinaan yang dimiliki makhluk hidup di alam atas terhadap makhluk hidup di alam bawah. Makhluk hidup di alam atas memblokir sebagian besar sumber daya kultivasi, dan hampir tidak mungkin bagi makhluk hidup di alam bawah untuk melampaui atau menggantikannya ketika mereka naik. Ini adalah nasib makhluk hidup di alam bawah. Bab 1930 True Immortal Mirror Moon tiba-tiba melambaikan tangannya dan sekelompok titik cahaya zamrut yang pada terbang keluar dari lengan bajunya yang lebar. Mereka tersebar di alun-alun di bawah dan secara akurat mendarat di depan hampir 100 ribu suan immortals. Teknik ini menampilkan kontrol kuatru Immortal Mirror Moon. Titik-titik cahaya hijau giyok ini muncul. Su Zemo memfokuskan pandangannya. Titik cahaya di depannya sebenarnya adalah token batu giyok dengan panjang sekitar 6 inci dan lebar 2 jari. Permukaan token bersinar dan memancarkan aura misterius. Ini adalah perintah berburu yang legendaris. Kita perlu menulis nama kita di satu sisi token dengan kesadaran ilahi kita. Ini seperti meninggalkan jejak kesadaran ilahi. Beberapa dewa mistik di antara kerumunan tampaknya tahu banyak tentang pertemuan berburu dan mengenali asal usul token. Mereka mengambil token dan mulai meninggalkan jejak kesadaran ilahi mereka di atasnya. Tidak bisakah aku tidak menulisnya? Seseorang bertanya dengan lembut. He he, sebaiknya jangan. Kultifator lain mencibir. Jika Anda tidak meninggalkan jejak kesadaran ilahi pada perintah berburu, daftar perburuan akan turun ke atas Anda dan membunuh Anda tanpa ampun segera setelah Anda memasuki penjara 10 ekstrim. Saya mendengar bahwa daftar berburu di penjara 10 ekstrim adalah harta dharma psikis yang menakutkan. Pikirkan tentang itu dan lihat apakah Anda dapat menahan kekuatan hukuman harta dharma psikis. Kultifator yang mengajukan pertanyaan pertama terkejut. Wajahnya berubah sedikit pucat. Dia buru-buru menggunakan kesadaran ilahi untuk meninggalkan namanya di perintah berburu. Su Zimo sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, tindakan meninggalkan jejak kesadaran ilahi membuatnya secara tidak sadar menolaknya. Selain itu, dia tidak berniat bersaing untuk mendapatkan tempat di daftar berburu. Namun, situasinya mendesak. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kata-kata Su Zimo di satu sisi ordo berburu. Su Zimo ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih meninggalkan kata-kata Su Zimo di satu sisi ordo berburu dengan kesadaran ilahinya. Namun, sisi lain dari ordo berburu itu kosong. Tidak ada apa-apa di atasnya. Segera, hampir seratus ribu dewa mistik dari alam bawah telah meninggalkan jejak kesadaran ilahi mereka di ordo berburu. True Immortal Mirror Moon mengangguk sedikit dengan puas. Dia berkata sambil tersenyum, pertemuan berburu secara resmi dimulai. Semoga berhasil, semuanya. True Immortal Mirror Moon melambaikan tangannya dengan ringan. Gemuruh. Getaran hebat datang dari alun-alun. Kemudian, tanah di bawah kaki dewasuan tiba-tiba runtuh. Terperangkap lengah, semua orang menginjak udara kosong. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari bawah, menyebabkan semua orang kehilangan kendali atas tubuh mereka. Dalam ledakan teriakan panik, mereka dengan cepat jatuh. Jantung Suzimo berdetak kencang. Namun, dia tenang dengan cepat dan melihat ke bawah sebagai gantinya. Tanah di bawah kakinya menghilang dan digantikan oleh jurang gelap gulita yang sepertinya mengarah ke kedalaman neraka. Suzimo melihat sekilas sosok ungu dari sudut matanya. Itu adalah pembunuh wanita itu. Baru saja, Suzimo memperhatikan bahwa pembunuh wanita itu telah meninggalkan namanya di perintah berburu. Tang Zee tidak yakin apakah itu alias atau nama aslinya. Bahkan setelah menghadapi peristiwa yang tidak terduga seperti itu, wajah Tang Zee masih tidak memiliki sedikitpun gejolak emosi. Ekspresinya tetap acu-ta'acu dari awal hingga akhir. Semua orang terus jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Penjara 10 ekstrim ini sebenarnya dibangun jauh di bawah kota Guntur Absolut. Setelah waktu yang lama, baru sekarang, ada sepetak cahaya. Itu seperti layar air besar yang berkilauan. Semua orang mendarat di layar air ini dan melewatinya dengan cepat. Tiba-tiba, mata mereka terbuka seolah-olah mereka telah tiba di dunia lain. Kekuatan hisap yang kuat di tubuh mereka tiba-tiba menghilang. Semua orang buru-buru mengendalikan tubuh mereka dan mendarat di tanah ini. Ada gunung dan hutan lebat di sekitar mereka. Tidak jauh, suara air yang mengalir bisa terdengar. Di langit yang jauh, ada burung bangau bermah kota merah yang terbang. Semua orang menyadari bahwa mereka telah tiba di penjara 10 ekstrim. Lingkungan sekitarnya tampak damai, tetapi semua orang tahu bahwa begitu mereka memasuki tempat ini, mereka akan dikelilingi oleh niat membunuh. Setiap langkah yang mereka ambil akan dipenuhi dengan gentar dan mereka bisa mati kapan saja. Seratus ribu suan immortals berkumpul di Alun-Alun City Lord Residence. Mereka sangat dekat satu sama lain. Sekarang semua orang telah mendarat di penjara 10 ekstrim pada saat yang sama, meskipun mereka tersebar, mereka tidak terlalu jauh dari satu sama lain. Pertemuan berburu telah resmi dimulai. Dengan kata lain, semua orang bisa menyerang dan membunuh sesuka mereka di tempat ini. Lingkungan tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Menindas, mencekik. Udara dipenuhi dengan niat membunuh. Dewa suan menahan nafas dan tegang. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Dalam suasana ini, gerakan sekecil apapun dapat menyebabkan pertempuran berdarah. Beberapa dewa suan bahkan memiliki butiran keringat yang menetes di wajah mereka. Pada saat itu, gulungan hitam pekat tiba-tiba turun dari layar air di langit. Itu memancarkan aura yang menakutkan dan aura yang menindas. Semua orang mendonga ketakutan. Apa itu? Seseorang bertanya dengan lembut. Di bawah pengawasan orang banyak, gulungan hitam itu perlahan-lahan ditarik terbuka, memperlihatkan kanvas hitam pekat di dalamnya. Ini seharusnya menjadi catatan berburu. Kata orang lain. Kemunculan The Hunting Record seolah meredakan suasana tegang. Sementara perhatian semua orang tertarik oleh catatan berburu, Suzimo hanya melihatnya sekilas sebelum membuang muka. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa semua orang terganggu, sosoknya berkedip dan melewati para pembudidaya, dengan cepat meninggalkan medan perang. Seperti embusan angin, sebelum banyak orang bisa bereaksi, Suzimo sudah pergi. Dalam prosesnya, jika dia ingin membunuh seseorang, orang-orang itu tidak akan bisa melarikan diri. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Suzimo pindah, Tang Ziyi yang tidak jauh membuat pilihan yang sama. Tang Ziyi dengan cepat menarik auranya. Teknik gerakannya lincah dan elegan, seperti hantu. Setelah beberapa kilatan, dia juga meninggalkan medan perang. Ketika Suzimo memandang Tang Ziyi, yang terakhir juga berbalik untuk menatapnya. Tatapan kedua orang itu bertemu di udara. Tang Ziyi tampak tenang dan dengan cepat berbalik. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam hutan lebat. Membunuh. Pada saat itu, teriakan keras datang dari kerumunan tidak jauh. Pria kekar yang dipanggil, Litian, tiba-tiba menyerang. Dia mengangkat batang tembaga tebal dan mengenai kuil Suan Imortal. Of! Suan Imortal masih melihat ke atas pada catatan berburu. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Kepalanya hancur berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. Suan Imortal peringkat ke-9 meninggal di tempat. Serangan ini benar-benar memicu medan perang dan pembantaian terjadi. Dalam sekejap, banyak dewa Suan menyerang. Harta magis, seni abadi, keterampilan rahasia, dan seni mistik digunakan. Medan perang dalam kekacauan dan bau darah meresap ke udara. Dalam sekejap mata, setidaknya seribu dewa Suan terbunuh. Setelah perang pecah, bahkan jika seseorang ingin melarikan diri, itu akan sangat sulit. Di luar medan perang, Su Zimo melihat pemandangan itu dengan ekspresi rumit. Orang-orang ini adalah orang-orang yang naik dari alam bawah. Namun, di bawah kehendak banyak dewa agung, mereka datang ke sini dan mau tidak mau saling membunuh. Jika mereka ingin pergi hidup-hidup, mereka hanya bisa terus membunuh. dan mau saling membunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.